Hai assalamualaikum balik lagi di channel saya pada kesempatan kali ini saya mau ngasih tahu bagaimana caranya menguras air radiator untuk motor Kawasaki Ninja 150 ya ini bisa dilihat ini sudah saya bukain ini firingnya teman-teman jadi untuk buka apa namanya nguras air radiator itu dari sini nih teman-teman Nah dari sini disini dibawah kan ada baut nih Nah ini nanti tapi teman-teman buka aja ya tapi dengan catatan si tutup radiatornya ini harus yang masih bagus ya ini masih tertutup ya jangan dibuka jadi yang bawah dulu dibukanya dan ini simple banget tapi buat pemula mungkin bingung yang baru minang motor ini ya Oke ini udah dikendorin siapin dulu botol ya teman-teman Nah kayak gini ini kalau misalnya kita buka terus tiba-tiba si air radiatornya itu ngocor ya itu artinya ada masalah di waterpumpnya kemungkinan ya karena untuk yang normal itu apa namanya ini tidak bisa ngocor ya paling ada dikit nggak apa-apa itu normal nah ini masih bagus artinya ya waterpumpnya kalau yang udah nggak bagus ini pasti ngucur Nah ini kan nggak nggak ngocor ya Nah sekarang supaya dia bisa ngocor kita harus buka nah si tutup ini nih tutupnya tutup apa namanya tutup radiatornya kita buka ya sebentar kameranya saya taruh dulu nah ini sambil dibuka atasnya sambil kita tampung ya temen-temen nah ini kalau dibuka si tutup radiatornya tuh ya mulai ngocor ya tuh teras banget kan udah kayak gitu doang temen-temen simple tampung aja kayak gini ya ini kalau kita tutup dia berhenti kayak gitu tuh ini tutupnya saya tutup lagi dia berhenti ya artinya semuanya aman ya tidak ada kebocorannya temen-temen jadi kayak gitu aja sih simpel untuk ngecek sekaligus ngecek si waterpump ya tapi tergantung kebocorannya dimana Oke sekarang saya kuras dulu semuanya ini biasanya melakukan penggandiannya wah lama banget ya temen-temen untuk air radiatornya ini juga masih bening biasanya setahun sekali ya temen-temen Oke biarin sampai habis karena ini kapasitasnya itu kurang lebih satu literannya temen-temen jadi ini botolnya juga udah satu liter ya sisa di reservoir ya di penampungannya Oke selesai ya temen-temen boleh coba di salah-salah apabila memang masih ada air radiator yang terjebak diboring Oke sip ya temen-temen jadi kayak gitu ya temen-temen tuh udah habis ya jadi simpel banget untuk cara apa namanya nguras air radiator terus nanti cara mengisinya juga sama ini ditutup lagi ya teman-teman tutup lagi ya udah tinggal isi air radiator yang baru ya teman-teman dan ini di reservoir segini nih temen-temen nah bisa dilihat nah ini di reservoir cuma segini ya hampir setengah dikit ya jadi nggak banyak-banyak nggak boleh sampai full ini diisi karena kalau sampai full nanti dia keluar nih melalui selang ini kalau udah panas ya jadi ini apa namanya cukup di sini ada tandanya nih low-nya nah di sini nih nah ini kalau di sini itu low ya temen-temen jadi tambahin kurang lebih disinilah ya di atasnya ya Nah jadi segini udah pas banget untuk di reservoir ya Oke kayak gitu ya temen-temen untuk pengurasannya ini enggak perlu diisi ulang kalau tapi kalau teman-teman kalau mau dikuras ya gampang aja tinggal dari sini nih Nah dari selang pembuangan ini tinggal dikuras aja nih air radiator cadangan ya teman-teman jadi kalau misalkan si mot mesin itu udah panas ya dia kan nguap ya air radiator itu nah dia jadi meninggi air radiatornya ke sini ya tapi kalau misalkan kebanyakan di reservoir jadinya meluber gitu kan keluar melalui selang ini nih jadi dipastikan untuk ngisi air radiator yang di reservoir itu di segini aja ya sepertiganya Oke teman-teman ini kenapa saya bongkar-bongkarin semua tidak hanya mau kuras radiator sih tapi saya mau ganti semuanya nih bisa dilihat kupingan dan super kipnya udah saya lepas nih nih ini boringnya karena udah kemaletrek ya ini mau saya ganti nanti tapi next video aja teman-teman ya tuh saya udah beli barang-barangnya udah sempet saya unboxing juga ya ini ada boring ini juga macam-macam semuanya ada satu dus ya sama piston segala macam Oke teman-teman mungkin sekian dulu videonya yang singkat ini ya mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa like and subscribe assalamualaikum